Siapa sangka Presiden Soekarno ternyata juga tercatat sebagai presiden pertama di dunia yang berani terbang dengan menggunakan helikopter. Sudah ada saat ini helikopter yang ditumpangi oleh Bung Karno ini dipamerkan di kampus UGM untuk menyemarakan pameran bersama musium-musium di Indonesia. Pesawat helikopter Healer 360 Utility Buatan Amerika Serikat merupakan helikopter pertama milik TNI Angkatan Udara. Saat ini keberadaan helikopter itu menjadi sangat bernilai. Bukan hanya karena menjadi pesawat pertama, namun juga menyimpan banyak kenangan dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Setelah diuji coba pertama kali pada 24 September 1950 oleh komodor udara Wiweka Supono, pesawat helikopter itu akhirnya diresmikan sebagai helikopter kepresidenan. Saat peresmian itulah sebuah peristiwa bersejarah dicatat. Dengan keberaniannya, Bung Karno menaiki pesawat helikopter mengelilingi Ibu Kota Jakarta selama kurang lebih 15 menit. Peristiwa itu menyatatkan Bung Karno sebagai presiden pertama di dunia yang berani terbang dengan helikopter. Helikopter itu sejak tahun 1984 menjadi koleksi Musium Pusat TNI Angkatan Udara, Dirgantara Mandala Lanut Adi Sucipto. Itu memang teknologi yang paling canggih di Amerika. Dan kita memilikinya. Dan Presiden Soekarno, saya katakan tadi, terbang pada tanggal 19 Januari mengelilingi Jakarta selama 15 menit kemudian bergantian dengan Ibu Negara. Tak hanya helikopter Healer 360 Utility. Berbagai benda bersejarah lain juga bisa disaksikan dalam pameran bersama Musium Nusantara di Pusat Kebudayaan Kusnadi Harjo Sumantri UGM Bulak Sumur. Bibi Susilo melaporkan dari Sleman, Yogyakarta.